Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Nay Kali ini aku akan berbagi resep martabak telur mini Ini rasanya enak banget, empuk dan juga pasti kalian nanti bakal ketagihan Dan mau tau cara membuatnya, mari kita buat sama-sama Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya Ayo kita buat sekarang Dan disini aku sudah menyiapkan daun bawang, wortel dan juga sosis Ini akan aku potong-potong terlebih dahulu ya Ini aku menyiapkan 4 lembar daun bawang Ini akan aku iris-iris ya Iris tipis saja atau sesuai selera kalian ya Ini sudah selesai dan ini akan langsung aku masukkan ke dalam wadah Lalu aku ambil 1 buah wortel dan ini aku potong jadi 3 ya Lalu ini aku iris tipis Dan ini aku potong memanjang seperti korek api ya Atau kalau kalian mau, kalian bisa memotongnya dengan parutan keju ya Agar lebih lembut hasilnya dan lebih halus Selanjutnya aku ambil 1 buah sosis Aku potong menjadi 3 Lalu aku potong-potong kembali seperti dadu ya Dan kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam wadah Dijadikan 1 dengan irisan daun bawang dan irisan wortel tadi ya Lalu selanjutnya aku ambil 3 buah telur Ini telurnya ukuran kecil ya Ini aku pakai telur bebek Kalau kalian telurnya besar bisa 2 putir saja gak apa-apa Ini aku sengaja pakai telur bebek ya Kalau mau pakai telur biasa juga gak apa-apa Lalu selanjutnya ini aku ambil garam dan merica bubuk Ini ada 3 per 4 sendok teh garam dan sepucuk sendok teh merica bubuk ya Lalu ini aduk sampai semuanya tercampur rata Dan jika sudah tercampur rata ini akan langsung aku goreng ya Disini aku sudah menyiapkan minyak panas Dan ini campuran telur tadi Lalu ini ada setengah sendok makan tepung terigu ditambah dengan air Ini untuk olesannya nanti ya Dan ini aku sudah menyiapkan 10 lembar kulit lumpia Ini aku kulit lumpianya beli di pasar ya Dan akan langsung aku isi Ini aku ambil 1 lembar kulit lumpia Lalu aku ambil adonannya 1 sendok makan Dan aku lipat sisi kanan dan sisi kirinya Lalu dilipat lagi Dan dioles dengan tepung terigu agar lebih merekat ya Ditutup Ditutup Dan ini seperti ini sudah cukup Lalu bisa langsung dimasukkan ke penggorengan Dan ini aku ulangin lagi Aku ambil 1 sendok makan Lipat sisi kanan dan kirinya Lalu diolesin dengan tepung terigu Dan dimasukkan ke penggorengan Ini goreng dengan api sedang saja Dan jangan lupa dibolak-balik ya Agar tidak gosong Dan jika sudah kuning kecoklatan Ini bisa diangkat dan bisa ditiriskan Dan ini aku masukkan kembali Dan lakukan semuanya sampai martabaknya selesai ya Dan ini sudah selesai semua Dan bisa dilihat Ini martabaknya gembul-gembul banget ya Ini akan aku coba buka tengahnya Dan seperti ini hasilnya Ini benar-benar gembul dan empuk banget Ini akan aku coba ya Bismillahirrahmanirrahim Dan ini beneran Rasanya enak banget Asinnya pas Dan pokoknya kalian wajib coba deh Oh iya Kalau kalian mau diberi dengan cabai Dalamnya bisa ya Dipotongkan sekitar 2 atau 3 cabai Lalu bisa disampurkan Agar lebih pedas ya Dan terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya